Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami terkait tugas pada ruang kolaborasi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia Di sini kami dari kelompok 6 yang pertama adalah Herminus Victorius Asiks kemudian yang kedua adalah Husnul Ma'wah yang ketiga adalah Teresia Wirawati Rimadonalina yang keempat adalah Lisa Alpina dan yang terakhir adalah Lucia Tobi Uran Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas pada ruang kolaborasi Baik, pada perpemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi yaitu cerita tentang penerapan pembelajaran sebagai bahan untuk studi kasus di mana di sini ada tiga bahan bacaan yang pertama adalah Belajar Berdemokrasi dari buku Mengajar untuk Perubahan halaman 58 sampai 75 kemudian yang kedua adalah Reis yang pecandu online game dari buku Mengajar untuk Perubahan halaman 76 sampai 92 dan yang terakhir adalah Literasi Dasar dari buku Melawan Setan Bermata Runcing Pengalaman Gerakan Pendidikan Sekolah halaman 125 sampai 156 Baik, pada soal nomor 1 faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut pada bahan bacaan yang pertama yaitu Belajar Demokrasi dari buku Mengajar untuk Perubahan Pada cerita tersebut faktor sosial yang terlihat adalah siswa di sekolah tersebut dikenal memiliki keberanian yang kuat ini terlihat dengan keberanian mereka dalam mempertahankan dan menuntut haknya dengan cara melakukan demonstrasi namun demikian mereka tetap memiliki adab dan memiliki etika yang baik yaitu mereka tetap datang untuk meminta izin kepada gurunya sebelum melakukan aksinya walaupun kondisi sedang hujan lebat Selanjutnya adalah faktor budaya Masyarakat di pesisir pantai terkenal dengan orang-orang yang memiliki keberanian dan juga sikap yang tegas Ini terlihat dari keberanian mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya karena mereka sudah membayar mahal setiap bulannya Selanjutnya adalah faktor ekonomi Kondisi ekonomi siswa di sekolah tersebut mayoritasnya rendah karena terlihat dari ada beberapa siswa yang harus mencari uang sendiri dengan berjualan sepulang sekolah Kemudian ada juga yang membuat jasa tato dan bahkan ada yang sudah tidak memiliki kepala keluarga Kemudian ditambah lagi dengan terjadinya tindakan korupsi di sekolah tersebut dengan beberapa bukti bahwa uang yang dikeluarkan sebagai uang SPP tiap bulannya tidak sesuai dengan fasilitas yang mereka dapatkan di sekolah tersebut sehingga mereka memberanikan diri untuk melakukan demonstrasi menuntut haknya yang hingga akhirnya kepala sekolah di sekolah tersebut dimutasi ke sekolah lain Baik, saya akan melanjutkan yang berikutnya yaitu faktor politik Para siswa merasa haknya di sekolah tersebut tidak terpenuhi dengan baik karena mereka berpikir sekolah memiliki banyak anggaran dan dana dari biaya sekolah setiap bulan dan juran yang mereka bayarkan setiap tahun Namun, fasilitas yang ada di sekolah belum memadai dengan apa yang sudah mereka keluarkan seperti tidak ada pendingin ruangan atau AC sehingga sekolah tersebut sangat panas karena berada di dekat pesisir pantai yang membuat siswa merasa tidak nyaman saat belajar di kelas Yang berikutnya yaitu cerita Ray Sang Pencandu Online Game dari buku Mengajar untuk perubahan halaman 76-92 Yang pertama yang berkaitan dengan faktor sosial Ray adalah seorang pecandu game online yang mengakibatkan dia menutup diri di kamar dan jarang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia sudah merasa nyaman dengan dunianya Hal ini yang menyebabkan Ray tidak masuk sekolah selama 3 hari dan karena terbiasa bermain game online yang menyebabkan dia bersikap pasar dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar kepada ibunya Yang kedua Faktor Budaya Budaya dapat kita simpulkan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan sehari-hari Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Ray adalah selalu bermain game online Dari kebiasaan ini dapat mengakibatkan Ray melakukan tindakan tidak terpuji seperti bolo sekolah bertindak kasar tidak pernah mandi tidak pernah melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya bertindak kasar kepada ibunya dan sampai melakukan tindakan kriminal dengan mencuri uang ibu dan kakaknya menyamar menjadi wanita untuk pria hidung belang di sosial media untuk mengirimkannya uang Yang berikutnya Faktor Ekonomi Bisa dikatakan Ray hidup sangat berkecukupan karena kondisi di mana Ray kehabisan uang dan memaksa ibunya untuk memberikannya uang Selain itu Ray juga nekat untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri uang ibu dan kakaknya dan menyamar sebagai wanita di sosial media untuk menipu pria hidung belang agar mendapatkan uang Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan faktor politik Kebijakan sekolah yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ray dengan ikut berpartisipasi aktif dengan cara melakukan pendekatan yang intens yaitu dengan mengadakan setiap minggu untuk melakukan kunjungan ke rumah Ray untuk belajar bersama dengan ditemani oleh guru kepala sekolah dan teman sekelasnya sehingga Ray tergerak hatinya untuk masuk ke sekolah lagi Baik, saya akan melanjutkan presentasinya tentang literasi dasar dan buku melawan setan bermata runcing pengalaman gerakan pendidikan sekolah halaman 125-156 Yang pertama yaitu faktor sosial Faktor sosial yang menghambat pendidikan di sekolah rimba yaitu kurangnya kesadaran dan dukungan warga suku rimba terhadap pentingnya pendidikan untuk generasinya Sedangkan faktor sosial yang mendukung pendidikan di sekolah rimba yaitu munculnya kesadaran anak-anak suku rimba untuk dapat membaca menulis dan berhitung guna untuk menyelamatkan kelestarian tempat tinggalnya Selanjutnya yaitu faktor budaya Masyarakat suku rimba masih mempercayai ajaran nenek moyang yang masih kental sehingga menciptakan generasi yang sulit untuk menerima perubahan baik dari pihak luar orang-orang suku rimba cenderung susah untuk menerima pendidikan pengajaran membutuhkan pendekatan dengan waktu yang cukup lama sehingga pendidikan bisa masuk ke suku rimba Selanjutnya yaitu faktor ekonomi kondisi ekonomi yang hanya bergantung dari alam yaitu dari memburu maupun mencari bahan makanan yang ada di hutan menjadikan sokola rimba sulit untuk berkembang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suku rimba yang melek huruf yang selanjutnya yaitu faktor politik peraturan adat yang menentang adanya pendidikan di suku rimba menjadi penghambat utama masuknya pendidikan di suku rimba kesadaran pemangku adat akan pentingnya pendidikan sangat mengkhawatirkan sehingga mereka masih memegang erat aturan nenek moyangnya mereka mempercayai jika tetap melanggar aturan tersebut maka akan mendatangkan balak atau petaka untuk mereka selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 dimana bunyi soalnya adalah bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultura dalam cara mengajar yang pertama belajar demokrasi dari buku mengajar untuk perubahan halaman 58 sampai dengan 75 guru tersebut pertama kali datang meminta anak-anak untuk menceritakan diri sendiri dan menuliskan harapan mereka terhadap pembelajaran pendidikan kewarangan negara berdasarkan tulisan-tulisan itu pengajar tersebut tahu bahwa anak-anak dengan latar belakang pesisir pantai itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dengan diselingi candaan dan ada yang ingin pembelajarannya itu tidak banyak mencatat peserta didik yang diajar yaitu peserta didik kelas 11 IPS 1 yang mana menurut guru-guru lain kelas ini merupakan kelas yang penuh tantangan ditambah lagi suhu kelas yang sangat panas karena dekat dengan pesisir pantai dan tidak ada kipas amin atau pendingin di dalam kelas tersebut namun sebagai seorang guru harus tetap berusaha menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan guru menggunakan sebutan teman-teman agar lebih akrab dengan peserta didik karena perlu pendekatan ekstra untuk peserta didik di kelas IPS yang mana pada dasarnya peserta didik ini sangat aktif guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis berita koran dan memfasilitasi mereka untuk saling diskusi kelompok tentang kebijakan pemerintah di koran di akhir pembelajaran guru tersebut menantang peserta didik untuk bermain peran dengan mengarahkan peserta didik membuat skenario dengan memilih secara bebas isu yang sedang tren kemudian meminta mereka mendemonstrasikannya di kelas berikutnya Ray sang pecando online game dari buku mengajar untuk perubahan halaman 76 sampai dengan 92 awalnya guru yang membujuk Ray menggunakan pendekatan yang terlihat memaksa yang mengakibatkan Ray atau guru tersebut mengalami cedera karena guru tersebut mengerti kebiasaan Ray yang tidak pernah keluar rumah untuk sekedar mandi saja tidak pernah yang mengibatkan badannya bau dan terlalu nyaman dengan dunia game pun lainnya akhirnya guru tersebut ingin meyakinkan Ray bahwa dia selalu diterima keberadaannya meski selama ini selalu absen sekolah dan memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran di rumahnya Ray dikarenakan teman-teman sekelas Ray hanya segelinder orang maka sangat memungkinkan untuk mewujudkan strategi tersebut yang akhirnya strategi ini tercapai sehingga setiap minggunya guru tersebut kepala sekolah dan teman-teman sekelas Ray berkunjung ke rumahnya Ray untuk belajar bersama untuk belajar bersama guru tersebut juga menyarankan teman-teman Ray untuk membantu Ray ketika mengerjakan soal ketika mengerjakan soal matematika yang telah dibawakan guru tersebut memang awalnya terasa canggung tetapi sering berjalannya waktu mereka akhirnya berbaur dan ternyata caranya sangat efektif karena hingga pada akhirnya Ray kembali berangkat ke sekolah yang berikutnya adalah mengenai literasi dasar dari buku melawan setan bermata runcing pengalaman gerakan pendidikan sekolah halaman 125 sampai dengan 156 permasalahan masyarakat rimba adalah butuh huruf sehingga tidak bisa baca tulis namun mereka memiliki mindset bahwa baca tulis itu akan membuat orang jahat dari pertimbangan tersebut hal yang dapat digunakan untuk mengajar untuk mengajar mereka adalah melakukan pendekatan bahwa orang yang bisa membaca dan menulis bukan orang jahat melainkan dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis dapat mengantisipasi penipuan berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sekarang saya akan melanjutkan soal nomor tiga yaitu cara lain yang anda yang akan anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar tersebut kita akan mulai dari kasus yang pertama yaitu dari bacaan belajar demokrasi cara yang dapat guru lakukan yaitu melakukan pendekatan terhadap kustadidik membuat siswa atau kustadidik tersebut perasaan nyaman saat belajar dengan kita sebagai seorang guru hal lain tentunya guru juga dapat menyiapkan pembelajaran yang dapat menarik seperti menggunakan teknologi berupa bahan presentasi atau dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar sehingga murid tertarik untuk belajar dan tidak cepat merasa bosan atau bisa juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan debat antara murid dalam kelas terkait topik yang dipelajari berikutnya yaitu kasus 2 dari buku Ray Sang Pencandu Online Gang cara yang dapat dilakukan guru yaitu dengan lebih mengakrabkan diri kepada anak-anak dan juga memberitahukan mereka tentang dapat-dapat guru jika terlalu sering bermain gang online apalagi sampai kecanduan selain itu guru dan sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan pemerintah setempat agar membuat aturan untuk waktu operasinya warnet-warnet sehingga aturan tidak menerima anak sekolah saat jam-jam sekolah guru juga dapat melakukan kontrol secara rutin kepada peserta didik dan bekerja sama dengan orang tua untuk membatasi penggunaan android dan komputer di rumah dan di sekolah selanjutnya kita akan membahas kasus yang ketiga dari buku pengalaman gerakan pendidikan sekolah dari buku ini kita dapat lihat bahwa orang-orang rimba beranggapan bahwa pembelajaran baca tulis ibarat seperti setan bermata luncing karena dengan bisa baca tulis mereka beranggapan kemampuan tersebut menyebabkan adanya kerusakan di daerah mereka halusnya hadisnya ibu guru ibu tes di lingkungan suku rimba ini memberikan hasil yang positif secara berlahan anak-anak suku rimba mulai berhasil belajar membaca dan juga praktipsi orang-orang mengenai ilmu baca tulis yang awalnya relatif juga berlahan berubah menjadi positif selain itu orang-orang rimba memiliki daya ingat yang tinggi sehingga apa yang dilakukan oleh guru atau pengajar tersebut sudah baik secara lain yang dapat digunakan yaitu dengan membuat nyanyian-nyanyian yang dapat membantu orang-orang suku rimba untuk mengingat atau menghafal alfabet selain itu bisa dengan menambahkan pengalaman angka pengenalan angka dengan cara memberikan alat peragap berupa benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka berikutnya kita akan membahas soal nomor 4 yaitu pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait kita mulai dari yang pertama yaitu belajar demokrasi dari buku mengajar untuk perubahan halaman 58 sampai 75 pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait adalah seorang guru bisa menjadi mediator seorang guru harus mampu mengubah pandangan masyarakat bahwa pendidikan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait adalah mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia dimana membangun pandangan masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia yang berikutnya yaitu pada buku Reisang Pencandu Online Game pembelajaran dari cerita ini dapat dikaitkan dengan mata kuliah tentang pemahaman persetak didik memahami karakteristik siswa atau persetak didik dan cara menghadapi berbagai keperibadian adalah kunci untuk mengoktimalkan pembelajaran pembelajaran dari cerita ini juga dapat dikaitkan dengan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang dapat dikembangkan guru agar persetak didik dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran selanjutnya kita akan membahas diterasi dasar dari buku yang ketiga yaitu dari buku Melawan Setan Bermata Kucing Pengalaman Gerakan Pendidikan Sekolah Halaman 125 sampai 156 pembelajaran dari cerita ini dapat dikaitkan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif pada mata kuliah tersebut kami belajar tentang pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan budaya pengalaman belajar persetak didik dan gaya belajar persetak didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dengan pendekatan tersebut persetak didik akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran begitu pun dengan kisah di buku ini seorang guru tersebut mencoba mengajari anak-anak rimba mengenal huruf dengan mengingat huruf dengan menggunakan pendekatan budaya yaitu melalui bahasa dan menggunakan nama benda yang ada di sekitar mereka sebagai simbol penyebutan huruf huruf yang mereka pelajari sehingga mereka dapat dengan mudah dan cepat mengingat huruf selain itu guru tersebut juga mengajarkan anak-anak rimba mengeja dengan baik selamat menikmati